Intro Hey sleepers, selamat datang Kali ini aku mau bawain alur cerita pertualangan yang sangat seru Dari film yang berjudul Around the World in 80 Days Film ini menceritakan sekor binatang yang berpertualang menjelajahi dunia Hanya dalam waktu 80 hari demi mendapatkan sebuah hadiah So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat Siapkan cemilainan dan selamat menonton Diceritakan di pemukiman pesisir laut Warganya sedang merayakan kepergian sekor monyet kerdil bernama Paspartu Dia akan pergi keliling dunia selama 80 hari Sayangnya si ibu mencegah dia pergi Si ibu berkata kalau persiapannya kurang jangan pernah berani pergi Namun disitu Paspartu mengelak Dia sudah mempersiapkannya sejak lama Padahal si ibu melihat dia tidak memakai celana Ia membuat Paspartu ditertawakan hingga jatuh dari tempat tidur Ternyata itu hanyalah mimpi Aslinya Paspartu dibangunkan ibunya Seketika dia menyemunyikan hal yang berbau pertualangan Namun begitu si ibu masuk dia menemukan salah satu buku miliknya Yang membuat si ibu kecewa nih Padahal dia bersusah payah kabur dari hutan demi tinggal disini supaya aman Meskipun begitu Paspartu masih diperbolehkan pergi keluar Seperti membaca buku ke pinggir pantai Saking seriusnya Paspartu menabrak polisi bernama Agen Fix Dia lagi memperhatikan segerombolan udang yang lagi taruhan Ternyata mereka bertaruh nih Siapa yang membuat nangis Paspartu Untungnya hal itu tidak terjadi Karena dari jauh terlihat seekor katak yang berselancar Disitu para udang mengganti taruhannya dengan si katak selamat Atau jadi santapan burung camar Hebatnya si katak berhasil mengelak Yang membuat Paspartu mengaguminya Hingga datanglah ombak menggulungnya sampai ke pantai Lalu Paspartu menyelamatkannya Dan katak itu bernama Phileas Herana dia mencopet orang-orang yang mengurubunginya Yang membuat Agen Fixurigani dengan gerak-geriknya Disini Phileas berdali Dia seorang Globetrotter Atau orang yang sering berkeliling mancanegara Paspartu yang mendengarnya jadi kepo Apakah Phileas sama seperti katak penjelajah tersohor nih Bernama Juang Frog de Leong Karena kehebatannya menjelajah dunia selama 90 hari Disitu Paspartu sangat mengidolakannya Namun Phileas bisa melakukannya keliling dunia hanya dalam 80 hari saja Yang kedengeran nih sama udang pecinta taruhan Dia langsung memanggil orang-orang untuk bertaruh Yang mana terkumpulah 10 juta kerang Melihat uang sebanyak itu Phileas mau melakukannya Ditambah Paspartu siap nih Jadi pendampingnya sekaligus mengirim foto selfie sebagai bukti Mereka sampai di tiap negara Setelah itu Paspartu mengajak Phileas ke rumah Yang sebelumnya diwanti-wanti nih Jangan membahas tentang keliling dunia saat bertemu dengan ibunya Sayangnya si Phileas malah berterus terang Yang membuat Paspartu dikunci di kamarnya dan dia diusir Namun begitu melewati jendela kamarnya Paspartu Disinilah Phileas mengajaknya kabur esok pagi menaiki kapal ferry Paspartu yang mendengarnya jadi semangat Bahkan mempercayakan uangnya ke Phileas untuk dibelikan tiket kapal Di pagi harinya agen Fiks mengecek bank yang habis dirampok Dan total yang dicuri adalah 10 juta kerang Agen Fiks langsung tertuju pada Phileas Jadi pergi mencarinya nih Bersamaan Paspartu baru bangun Lalu terburu-buru menuju kapal Dimana Phileas sudah naik ditambah kapalnya jalan Dengan usaha sekuat tenaga Paspartu berhasil nih naik ke kapal Kemudian memarahi Phileas sudah ingkar untuk berangkat bersama Disitu dia beralasan Paspartu hanya memperlambat pertualangannya saja Meskipun begitu Paspartu senang nih Ikut dengannya karena bisa kabur dari si ibu Lalu Paspartu menikmati perjalannya di atas kapal Sedangkan Phileas pergi Tanpa mereka sadari ibunya Paspartu membantu agen Fiks Untuk sampai ke kapal dengan meriam Dimana dia hanya menemukan Paspartu Karena alasannya disini ingin menangkap Phileas Seketika Paspartu bergegas nih menghampirinya Untungnya Phileas dan Paspartu lolos dari agen Fiks Setelah itu mereka menaiki papan selancarnya Phileas Sehingga mendarat di padang pasir Malangnya mereka kehausan akut Sampai dari kejauhan Paspartu melihat ada kaktus Menurut bukunya Juang Kaktus bisa diminum Jadi Phileas dan Paspartu meminumnya Di tengah asiknya minum Datanglah geng motor kalah jengking Mereka tidak terima nih Air kaktusnya diminum Jadi meminta uang Phileas dan juga Paspartu Disini Phileas yang tidak mau memberikannya Mengalihkan mereka memakai kartu Lalu pergi ke lembah pasir Yang ternyata pasir hisap Sedangkan para kalah jengking pergi Meninggalkan Phileas dan juga Paspartu Sehari semalam yang makin tertelan pasir Namun sempat-sempatnya nih Phileas memakan lalat pakai lidahnya Yang membuat Paspartu mendapatkan ide Yaitu menyuruh Phileas menyulurkan lidahnya Sampai ke tanduk Dan akhirnya berhasil nih Lidah Phileas menyelamatkan mereka berdua Lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi Di sisi lain agen Phileas menemukan Jejak Phileas yang ada di kaktus Yang membuat geng motor kalah jengking datang Namun sekali hantam Mereka dibuat KO nih oleh agen Phileas Kemudian mencuri sepeda motornya Mencari Phileas Yang saat ini dia dan Paspartu Tiba di Rato Si Selatan Andingnya Phileas mencabut bulunya Paspartu Untuk dijadikan kumis Setelah itu mereka masuk nih ke kotanya Dimana Paspartu excited melihat sekelilingnya Bersamaan agen Phileas menemukan posternya Phileas Yang jadi buron Sehingga agen Phileas mendatangi polisi setempat Untuk memberitahu Kalau Phileas ada disini Lalu polisi itu berpura-pura membaca koran Sambil memantau Phileas di stasiun Apesnya angin menerbangkan kumisnya Phileas Yang membuat samarannya ketahuan oleh polisi Jadi mengajak Paspartu kabur dari situ Untungnya mereka berdua berhasil melarikan diri Lalu mengejar kereta yang ingin mereka naiki tadi Dimana Paspartu penasaran Kenapa Phileas dikejar-kejar Belum juga diceritakan Paspartu Teralihkan sama nenek-nenek yang membaca bukunya Di situ dia asik membahasnya Sedangkan Phileas pergi ke gerbong lain Yang justru bertemu dengan agen Phileas Parahnya Phileas sampai terbuntur kaca Yang ada di samping Paspartu Di situ Paspartu yang melihatnya langsung keluar Sambil membawa kapak Apesnya dia tersandung Dan kampaknya melepas borgo Phileas Yang menjadi kesempatan untuk Phileas dan Paspartu kabur Dengan melompat dari kereta Yang ternyata mereka tiba nih Di hutan Zarufia Lalu mereka selfie Untuk dikirimkan ke rumahnya Dengan botol bekas Dan benar aja Botolnya sampai ke tangan ibunya Paspartu Dia menembakkan foto anaknya Hingga tak terasa Kepergian Paspartu sudah 28 hari Yang kini memasuki hutan bersama Phileas Dimana mereka menemukan jalan buntu Yang diperparah Phileas memakan peta satu-satunya Sehingga terjadi perdebatan Bagaimana bisa seekor binatang penjelajah memakan peta Saking kesalnya Paspartu di situ Ingin membawa Phileas ke agen Fix Dan menggigitnya Namun Phileas membalasnya Mereka tak mau mengalah hingga tersangkut di pohon pisang Lalu dari kejauhan Datanglah suku perdalaman Zarufiyah Mereka membawa tumbal katak bernama Auda Untuk merendahkan kemarahan gunung api Di sini Phileas jatuh cinta pada pandangan pertama Hingga jatuh beneran tepat di hadapan pimpinan suku Lalu bernegosiasi agar Auda tidak dijadikan tumbal Yang tentunya si pemimpin tidak mau Dan memperintahkan anak buahnya untuk menangkapnya Sementara Phileas kabur Pas Paspartu jatuh di gerobaknya Auda Yang membuat mereka meluncur menyelamatkan Phileas Lalu bergegas melepas tali ikatan Auda Karena di depan mereka ada kolam lava Syukurnya mereka bisa menghindarinya Begitupun suku Zarufiyah dan agen Fiks yang ternyata ada di sini Setelah itu Auda, Phileas dan juga Paspartu melanjutkan perjalanan Yang mana Auda mengaku nih Kalau dia seorang putri dari Akita Tempat tujuan terakhir Phileas dan juga Paspartu Jadi Auda menuntun mereka berdua kesana Bersama agen Fiks mengikuti mereka Hingga agen Fiks jatuh ke tebing Sedangkan Phileas lagi asik berbincang bersama Auda Di sini Auda senang nih Hidup seperti apa yang diinginkannya tanpa titel putri Begitupun Phileas pertama kalinya traveling bersama teman Yaitu Paspartu Mereka mampu melewatinya begitu saja Hingga pagi tiba ternyata agen Fiks jatuh di sarang burung Camar Lalu memberinya makan Mau tidak mau agen Fiks menurutinya Kemudian meminta bantuan burung Camar mengikuti Phileas Yang sudah sampai di Akita bersama Paspartu Tekaligus pertanda perpisahan dengan Auda Tiba-tiba Paspartu menghilang Lalu Phileas menyusulnya yang sudah mematung di depan museum Juang Frog de Leon Di sini Phileas mengingatkan kalau tujuan mereka tinggal satu hari lagi Namun Paspartu memohon ingin masuk ke sana Jadi Phileas memperbolehkannya dan dia berjalan ke kapal Sedangkan Paspartu lanjut nih melihat benda peninggalan Juang saat berpetualang Hingga bertemu dengan Juang yang asli dan sudah tua Yang membuat Paspartu pingsan Ditambah datanglah Phileas langsung memanggil Juang ayah Ayah egois yang meninggalkannya demi petualangan Ternyata selama ini Juang si petualang adalah ayahnya Phileas Di situ Juang ingin menjelaskannya Sayangnya terlambat agen Fiks datang bersama burung Camar menangkap Phileas Lalu membawanya ke langit Dimana banjir fakta nih memang bukan Phileas yang merampoknya Tapi adalah agen Fiks sendiri Dia sengaja menangkap Phileas agar jadi kambing hitam Yaitu memakai kostum katak saat merampok Dengan begitu dia selamat sedangkan Phileas dijadikan tersangka Serta kehilangan uang taruhannya Sementara itu Paspartu dan juga Juang menghampiri Auda yang lagi benerin pesawat Lalu mereka membantunya sekaligus minta bantuannya menyelamatkan Phileas Yang ditawan oleh agen Fiks Apalagi Auda baru mengetahui Phileas anaknya Juang Jadi dia bersedia membantunya dengan pesawatnya mereka bertiga berangkat Akhirnya pesawat Auda berhasil menyusul Phileas Lalu menyuruhnya lompat ke pesawatnya Auda Namun dia tidak sudi nih satu pesawat dengan ayahnya Bahkan rela dibawa oleh agen Fiks yang ternyata menjatuhkannya ke laut Disitu Juang yang melihatnya ikutan lompat menyelamatkan Phileas Sebelum mereka tercebur ke laut disinilah Juang mengakui bukan ayah yang baik Yang bersamaan Auda menyingkirkan agen Fiks Syukurnya di waktu yang tepat Auda menyelamatkan Phileas dan juga Juang Lalu Phileas mengucapkan terima kasih ke ayahnya Sedangkan ayahnya berharap Phileas menerusi jejak jiwa penjelajahnya Seperti menemukan dunia baru Apalagi sudah memiliki klub jelajahnya ada Auda dan juga Paspartu Di akhir film ibunya Paspartu tidak sabaran menanti anaknya Karena sebentar lagi hari ke-80 berakhir Sampai dari kejauhan terlihatlah pesawatnya Auda Bersamaan agen Fiks menghantam pesawatnya hingga Oleng jatuh ke laut Ia membuat si ibu sedih nih tidak jadi dapat uang taruhannya Namun begitu dilihat memakai teropong kembali Terlihatlah anaknya menuju kemari naik papan seluncur Dan tepat mendarat di hari ke-80 sebelum hari berganti Yang artinya Phileas dan juga Paspartu berhasil memenangkan taruhannya Kialnya agen Fiks datang lagi nih Lalu mengungkapkan fakta lain kalau Phileas yang merampok memakai kostum kodok Sekaligus mengambil uang rampokan yang dia sembunyikan Yang malah agen Fiks membuka boroknya sendiri Sehingga dia dihukum di penjara di tengah laut Sementara itu Phileas dan juga Paspartu senang nih Mendapatkan hadiah taruhannya Lalu mereka merayakannya dengan menari bersama Nah itu tadi alur cerita dari film Around the World 80 Days Gimana Slipper seru banget kan Pertualangan mereka demi menjelajah dunia hanya dalam 80 hari saja Oh iya Slipper, kalian bisa follow nih Instagram kita di at temantidur.ytb Atau at hendyalfat So Slipper, itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happiness dream And ciao Sub indo by broth3rmax